Intro Keberadaan pegawai honorer pemerintah tetap dibutuhkan dalam lingkup pemerintahan Namun kondisinya saat ini belum menerima pendapatan dan timbal balik yang layak Tenaga honorer semakin resah ketika Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN Dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Sepakat untuk menghapus tenaga honorer dari seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah Keputusan itu sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN Di Kalimantan Timur kondisi tenaga honorer juga tak jauh berbeda dengan di daerah lain Tenaga honorer ini masih memerlukan perhatian pemerintah Anggota DPRD Kalim Sutomo Jabir menyatakan dirinya mendorong agar tenaga honorer menjadi pegawai negeri Kata Sutomo Jabir tenaga honorer ini telah memberikan konstribusi dan jasa yang membantu pekerjaan pegawai negeri Seperti di lingkup pendidikan dan kesehatan Kalau saya sih berpikir untuk tenaga-tenaga honorer khususnya di bidang guru misalnya Apa tenaga medis yang ada di sana itu Itu bisa mendapat jalur khusus kalau bisa langsung dijadikan PNS Persoalan standarisasi dari kemampuan SDM itu kan bisa di upgrade Tim Liputan Kaltim TV melaporkan